ini gak bening guys mantep ini cabainya juga gak pedas ini bukan cabai yang pedas ada ceker juga mantepnya assalamualaikum guys saya mau bikin ala-ala sup ini ada ayam aku pake sewiwi sama ceker sama pahan nanti pahannya mau aku potong kalian ayamnya mau seberapa banyak ya sesuin selera aja lah ya ini bahan uleknya ya bahan halusnya ini nanti aku blender aja ini ada bawang putih, bawang merah, terus ada kemiri, ada ebi nah ini ada merica tapi yang masih utuh nanti aku mau ulek aja yang ini terus ini bahan-bahan pelengkap ya ada wortel, terus ada kenteng terus ada daun bawang, daun seledri bawang bombe sedikit jahe sama cabai cabai keriting kayak gitu oke kita gak usahkan cincok-cincok kita langsung eksekusi aja mantep disana aku lagi mau ngerbus air buat itu buat ngerbus ayamnya nanti direbus sebentar dan ini aku mau blender dulu kalian kalau mau di ulek itu gak boleh lah tapi aku mau di blender saja mau di chopper juga ini kemirinya mau ulek aja dulu kalian mau pakai kemiri atau enggak juga eh kok kemiri sih merica biar lebih wangi kalau pakai yang utuh ini nah ini sudah kita mau potong ini wortel wortelnya potongnya sesuaiin sendirah kalian aku mau dibelah kalian sama pentang jahe ini jahenya diiris segini aja ini juga diiris segini aja ini karena udah lama di kulkas ini diiris seperti biasa lah ya ini yang terakhir bawang-bawangan daun bawang daun seledri kalau ada bawang goreng tapi aku gak ada jadi gak usah nah kita mau masak tuang minyak karena aku tadi gak pakai minyak jadi bubuk-bubuk tuang sama merica yang diiris tadi ya ini sama jahenya yang diiris tadi kemplungnya ini sampai wangi ya ini tuh wangi ebi sama mericanya tuh sedap itu sudah aku mau masukin kentang sama wortel ditunis aja bentar dulu abis itu tuang ayamnya cukup bentar biar merasep bubunya air kalian kuahnya mau seberapa banyak sesuai selera kalau aku lebih suka yang banyak jadi agak banyak kuahnya karena kalau makan sop tuh kalau gak banyak kuah kan kurang sedap ya masukin bawang bombay sama cabai-cabainya masukin garam penyedap tunggu sampai mateng guys pokoknya semuanya empuk mantap dah ini aku mau tutup tuh udah blok-blok-blok kayaknya juga udah mateng pokoknya sampai kentang sama wortelnya tuh empuk ya guys kalau gak empuk ya gimana mau makanya tuh ini udah empuk banget juga sudah terus kita mau masukin bawang-bawangan per daun-daunan aduk gini aja kalau ada udah pake bawang goreng cuma kalau aku gak ada jadi gak usah ini aja sudah ini hmm rasa sesuai selera masing-masing ya udah ini udah mantep kita matiin terus kita mau sajikan kita mau sajiin tuh se uh bening ini gak bening guys hmm mantep masya Allah tuh masya Allah mantep guys nih hmm kalau kalian masih mau tinggal ditaruhin daun bawang lagi atau apa gitu di atasnya tuh ini seger ya apalagi kalau pas lagi hujan-hujan mantep dimakan pakai nasi anget pun sudah oke lagi semakasih ya sudah menonton ngancannya aku bikin sepia ala-ala kayak gini lah ya kan bayraha dan aku ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah menonton sudah ngasih semangat dan support assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati